Sementara itu Saudara, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mendampingi korban pengeroyokan oleh gerombolan pemotor lapor ke polisi. Melihat peristiwa tersebut, Bupati Kediri mengecam keras tindakan arogansi gerombolan pemotor tersebut. Kekerasan ini terjadi di Jalan Raya Kediri Pare, tepatnya di kawasan Gurah, Kabupaten Kediri. Sejumlah warga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh gerombolan pemuda pengendara sepeda motor. Melihat aksi tersebut, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana tidak tinggal diam. Mas Dito langsung mendampingi sejumlah korban untuk melaporkan penganiayaan itu ke Mapolres Kediri. Aksi gerombolan pelaku berjumlah 50 sampai 100 orang itu sempat terekam kamera warga hingga akhirnya viral di media sosial. Pemerintah Kabupaten Kediri juga akan menyerahkan rekaman CCTV milik Dinas Perhubungan Kekepolisian untuk membantu mempercepat menangkap para pelaku. Tadi sudah diskusi kita berempat, saya Pak Kapolres, Bapak Asad, dan Pak Wakka kira-kira bukti-bukti apa yang bisa kita dapatkan dan motif apa yang dilakukan oleh segerombolan orang yang kurang lebih jumlahnya tadi kurang lebih 50 sampai 100. Mungkin kalau untuk lebih detailnya Pak Kapolres yang bisa menyampaikan. Ya tentunya nanti CCTV yang dimiliki di Kabupaten Kediri akan kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk dicari tahu dari nomor polisi yang ada, lalu ciri-ciri dan sebagainya kan itu bisa dicari tahu dari situ. Nanti biarkan teman-teman dari pihak kepolisian lah yang memang sudah ahlinya untuk mencari hal-hal yang seperti ini. Sementara itu pihak Polres Kediri akan segera menindak lanjut di laporan itu untuk dilakukan penyelidikan. Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Kediri yang dengan cekatan memberikan rekaman CCTV untuk membantu proses penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur